Intro Halo Transnatic Selain menurunkan tentara dan juga sejumlah senjata untuk menyerang Ukraina, Rusia juga membawa tenaga medis. Dalam video rekaman CCTV yang beredar, para tim medis Rusia kehilangan arah dan sibuk mencari lokasi. Dua mobil medis berlapis baja dengan simbol Z pada setiap sudutnya menepih di pinggir jalan. Lalu, salah seorang supir menanyakan tentang lokasi yang mereka tuju pada warga setempat. Mereka pun kembali memutar arah setelah ditunjukkan lokasinya. Sebelumnya pula, tawanan perang Ukraina menerima bantuan medis Kepala Republik Rakyat Donis atau DPR, Denis Pushilin. Mengatakan di TV Rusia pada Jumat ini, menambahkan bahwa semua tentara Ukraina yang menyerah akan dibebaskan setelah permusuhan berakhir. Sekarang dia menerima bantuan medis, bahkan diuji untuk COVID. Untuk makanan dan barang-barang penting lainnya, dia diberikan segalanya setelah menandatangani perjanjian untuk tidak terlibat dalam permusuhan perang berakhir, katanya. Di pihak kami, seperti yang telah kami ketahui sebelumnya, kami menciptakan semua kondisi, memberikan bantuan medis. Dan setelah permusuhan berakhir, mereka akan mendapat kembali ke keluarga mereka, kata Pushilin. Sebelumnya, Kepala Republik mengatakan beberapa tentara Ukraina telah menjatuhkan senjata mereka dan menyerah.